Ngomong KDRT psikologi, di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu, satu. Kang Deddy Mulyadi menghadiri sidang gugatan cerai di Gedung Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu 16 November 2022. Sebelumnya dia digugat cerai istrinya Aneratna Mustika, salah satu alasan gugatan cerainya diduga Kang Deddy Mulyadi melakukan KDRT secara psikis. Menangkapi tuduhan tersebut berikut tanggapankan Deddy Mulyadi. Ngomong KDRT psikologi, di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologi itu, satu, murung secara terus-menerus. Dua, kehilangan kepercayaan diri. Ingat lho, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada enggak tanda-tanda itu di pembuhan? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik, hari ini kamu sebagai bupati sangat pede. Urusan beras sudah ditanggung negara. Urusan lain saya yang nanggung termasuk menyiapkan untuk aset-aset anak saya masa depan. Yang harus kita pikirkan hari ini sebagai pemimpin, bukan lagi nurusin dapur kita, karena sudah lebih. Yang harus kita pikirkan hari ini, ada warga Purwakarta yang dirumahkan. Jumlahnya ribuan. Istri-istrinya sampai jualan topi di pinggir jalan. Hari ini ada orang umur 21 tahun jadi PSG. Dipanggil masuk ruang sidang utama cecak Surya Nabi Suhada dan sangsi yang dikira. Karena pemimpin itu, sudah tidak boleh lagi memikirkan dirinya. Pemimpin itu ditinggalkan untuk memikirkan orang lain. Itu bedanya pemimpin dengan rakyat.